Pemeriksaan konfirmasi positif dari real-time PCR. Data ini adalah data yang kita gunakan, bukan hanya dalam konteks untuk merawat pasien, tetapi juga dalam konteks untuk melakukan penelusuran kontak, agar di luar kita terus-menerus bisa mencari, menemukan, dan kemudian melakukan isolasi, sehingga penularan di luar tidak terus terjadi. Pada tanggal 11 ini telah bertambah lagi 330 kasus baru, konfirmasi dari PCR yang positif, sehingga total menjadi 3.842 kasus. Ada empat yang sudah dilaporkan sembuh, sehingga total menjadi 286 sembuh. Dan ada 21 yang meninggal, sehingga total menjadi 327 meninggal. Saudara-saudara, data ini adalah gambaran yang nyata bahwa penyebaran masih terjadi. Penyebaran masih terus terjadi. Artinya masih ada kasus positif yang berada di tengah-tengah masyarakat, masih ada kelompok masyarakat yang rentan, yang belum disiplin untuk menjaga jarak, belum disiplin untuk menggunakan masker. Kita masih menghadapi ancaman-ancaman masalah kesehatan yang lain. Di antaranya, pada musim pancaroba ini, kasus deman berdarah mengancam kita semua. Oleh karena itu, mari tetap di rumah, mari kita putuskan penularan dan pastikan untuk menjaga kesehatan. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari lawan COVID-19. Kita tidak perlu menjadi, seluruhnya menjadi tenaga relawan, namun kita memiliki peran untuk memutus rantai penularan ini. Saudara-saudara sekalian, lawan COVID-19 dengan meningkatkan imunitas diri. Makan yang bergizi, seimbang, hati selalu gembira, sabar dan tenang, istirahatlah yang cukup, dan olahragalah yang teratur, yang penting tidak panik. Jaga jarak, pakai masker, jangan menyentuh mata, hidung, mulut, sebelum mencuci tangan. Cuci tanganlah pakai sabun dengan air yang mengalir sampai bersih. Mari kita bergotong-royong dan bersatu melawan COVID-19, dari pusat sampai ke desa-desa, dan sampai ke RT RW. Inilah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Kita hadapi bersama. Mari bergotong-royong, mari bersatu. Mari saling melindungi agar kita mampu melawan COVID-19 ini. Mari bersama-sama, bukan hanya di tingkat pusat, tapi terus sampai ke daerah, sampai ke desa-desa, sampai ke RT RW, bahkan sampai di keluarga masing-masing. Dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan mampu melewati masa sulit ini dan kita akan bisa menjadi pemenangnya. Sekian, terima kasih. Selamat sore.